Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Faktor, pakar tutorial Pada kesempatan kali ini, Faktor ingin berbagi tentang cara membuat cover untuk keperluan dokumen di Microsoft Word Seperti ini contohnya, cover yang ada di Microsoft Word Namun, untuk mendesainnya, untuk lebih mudah, kita menggunakan PowerPoint Oke, bagaimana langkah-langkah cara mendesainnya? Silahkan buka PowerPointnya Nah, ini di PowerPoint Faktor membuka dengan new document Pada slide pertama yang muncul, silahkan hilangkan area title dan subtitle Cara yang tercepat tinggal di-block seperti ini Kemudian tekan tombol delete pada keyboard Kita ubah ukuran slide PowerPoint ini Menjadi ukuran dokumen yang kita buat di Word Dalam dokumen Word ini, kita menggunakan jenis ukuran kertas A4 Jadi di PowerPoint disini silahkan ubah ukuran slide-nya menjadi A4 Caranya, tinggal klik pada tab Design Kemudian, pilih pada menu slide size Pilih custom slide size Pada kotak dialog slide size, silahkan masukkan ukuran kertasnya Pada bagian lebarnya, disini Untuk ukuran kertas A4 adalah 21 cm Ditulis saja seperti itu Sedangkan tingginya 29,7 Jangan lupa, pada bagian orientation Pilih portrait yang ini Setelah itu, klik OK Bila keluar notifikasi seperti ini Klik saja pada tombol insert fit yang ini Nah, maka sekarang ukuran slide kita Sama persis dengan ukuran kertas A4 Langkah pertama yang kita buat adalah sebuah kotak persegi Caranya, klik pada tab Insert Kemudian, pilih pada menu shapes Pilih rectangle atau kotak persegi yang ini Klik disini Baru kita buat sebuah kotak persegi di bagian sisi atas Hilangkan garis pinggir dari kotak persegi ini Klik pada menu shape outline Pilih no outline Kemudian, silakan ganti warnanya Caranya, tinggal klik pada menu shape fill Misalnya, kita pilih warna biru yang ini Kemudian, silakan tentukan ukurannya Yang kita tentukan hanya tingginya saja Yaitu di bagian group size disini Misalnya, tingginya kita buat menjadi 11,8 cm Nah, seperti itu Sedangkan untuk lebarnya Sama dengan lebar ukuran slide ini Oke Kita copy kotak persegi warna biru muda ini Cara cepat untuk meng-copy Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Lalu, kotak persegi ini di drag ke bawah Seperti ini Ganti warnanya Klik pada shape fill Misalnya, kita pilih warna biru yang ini Kemudian, geser kotak persegi warna biru ini Rapatkan dengan kotak persegi warna biru muda Nah, seperti itu Kemudian, tingginya ditambah Sampai pull menutupi ukuran slide bagian bawah Seperti ini Oke Langkah berikutnya Kita buat sebuah kotak persegi Yang memiliki sudut tumpul Caranya, klik pada tab insert Pilih pada menu shape Pilih rectangle rounded corner yang ini Klik Kita buat di sini Kira-kira seperti ini sementara Hilangkan garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Kemudian warnanya kita ganti dengan warna hitam Karena yang kita butuhkan adalah bujur sangkar Silahkan tentukan ukurannya Di bagian group size Agar tinggi dan lebarnya sama Tingginya kita buat menjadi 16,2 cm Seperti itu Lebarnya juga sama 16,2 cm Diketik saja Nah Kemudian putar bujur sangkar ini 45 derajat Caranya Klik bujur sangkarnya Klik pada menu rotate Pilih pada menu more rotation option yang ini Nah Pada bagian rotation di sini silahkan ketikan angka 45 Lalu di enter Maka bujur sangkar ini arahnya berubah seperti ini Oke Sekarang kita tempatkan bujur sangkar ini Setengahnya berada di kotak persegi warna biru muda Setengahnya lagi berada di kotak persegi warna biru tua Silahkan diatur Posisi ke pinggirnya Kira-kira seperti ini Jadi di bagian sisi kiri menyesakkan lebar kurang lebih 7 cm Sekarang bujur sangkar warna hitam ini kita beri nilai transparasi Klik bujur sangkarnya Pada bagian jendela format shape Pilih menu fill and line di sini Di bagian color ada transparasi Silahkan digeser slidernya ke arah kanan Kira-kira 70% Selanjutnya Bujur sangkar ini kita duplikat Atau kita copy Cara cepat untuk meng-copy Klik bujur sangkarnya Kemudian tekan dan tahan tombol control pada keyboard Lalu di drag Kita drag ke bawah sejajarkan Seperti ini Kemudian drag lagi ke atas Yang bagian bawah yang ini Kita tambah Lebarnya Tinggal ditarik saja salah satu sisinya seperti ini Langkah selanjutnya Kotak persegi warna biru tua yang di bawah ini Yang ini Kita potong dengan Menggunakan bujur sangkar yang telah diperpanjang Caranya Klik kotak persegi warna birunya Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Klik bujur sangkar Yang telah diperpanjang Yang transparan ini Kemudian klik pada tab format Pilih pada menu merge shape Pilih subtract Nah Maka sekarang kotak persegi warna biru tadi terpotong menjadi seperti ini Oke Sekarang kita duplikat lagi bujur sangkar Transparan ini Klik bujur sangkarnya Tekan tombol control dan huruf D pada keyboard Hasil duplikatnya Kita perkecil Ukurannya Tinggal ditarik Salah satu sudutnya ke arah dalam seperti ini Atur posisinya Bagian sisi sebelah kirinya rapatkan Seperti ini Kemudian Ketumpulan sudutnya kita perbesar Tinggal tarik saja Titik kuningnya ini Ke arah kanan Seperti ini Nah kira-kira posisinya seperti ini Kemudian kita duplikat lagi Control D Kasih duplikatnya kita pindahkan ke pojok bawah Sini Oke kira-kira seperti itu posisinya Setelah itu Kita duplikat lagi bujur sangkar Yang utama Yang pertama yang ini Klik Tekan tombol control dan huruf D pada keyboard Nah Hasil duplikatnya ini Silahkan diganti fillnya dengan gambar yang kita inginkan Caranya Klik pada picture or texture fill yang ini Kemudian Klik pada tombol insert Untuk powerpoint 2016 Dan di bawahnya nama tombolnya file Klik disini Nah silahkan cari gambar atau foto yang mau dimasukkan ke dalam desain cover kita Misalnya Faktor menggunakan gambar gedung bumi siliwangi yang ini Klik Klik pada fotonya Klik tombol insert Nah disini Gambarnya atau fotonya miring Supaya fotonya tidak miring Silahkan hilangkan Tanda checklist pada bagian menu Rotate with shape ini Klik disini Klik disini Nah maka foto jadi Vertikal seperti ini Kalau fotonya disini Jadi terlalu lonjong Silahkan atur di bagian tile picture as texture disini Berarti Kita beri nilai negatif Pada offset light dan offset right Agar foto ini menjadi lebih lebar Tinggal diberi nilai seperti ini Misalnya 20 Yang kanannya juga sama Oke Jadinya seperti ini Sekarang bujur sangkar yang ada fotonya ini Kita perkecil ukurannya Klik pada bujur sangkar yang bergambar Klik Pada tab format Nah Di bagian Group size Silahkan diubah Baik tinggi maupun lebarnya Kira-kira 13 Kira-kira 13,5 cm Nah seperti itu Baru atur posisinya Oke kira-kira seperti ini posisinya Kemudian sekarang Kita ke bagian bujur sangkar yang di atas yang ini Kita perpanjang sedikit Kemudian kita duplikat Ctrl D Hasil duplikatnya Kita beri warna putih Klik pada menu save fill Pilih warna putih yang ini Nah Nah Nilai transparasinya ubah menjadi 0 Seperti ini Kemudian posisikan Kira-kira seperti itu posisinya Oke Itu desain Dasarnya Sekarang kita tinggal membuat teksnya Untuk membuat teks Caranya tinggal klik pada tab insert Pilih pada menu with add Pilih with add 1 Silahkan ketikan teksnya Klik kotak area teksnya Ubah bentuk ukuran dan warna fontnya Klik pada tab home Jenis fontnya Misalnya Faktor pilih kosuka Yang ini Kemudian ukuran fontnya Biarkan 54 Misalnya Baru kita tempatkan pada posisi yang diinginkan Misalnya disini Kita ubah Warna fontnya Misalnya jadi biru Misalnya pada bagian teks headnya Kita ganti warnanya Dengan biru tua Jika di bawahnya ingin Ditambahkan lagi Teks-teks yang lainnya Caranya tinggal di duplikat saja Klik pada teks head lain yang ini Kemudian Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Lalu didrag ke bawah Silahkan ubah teksnya Klik pada kotak area teksnya Ubah bentuk ukuran dan warna fontnya Misalnya Kozuka Pro L yang ini Ukurannya kita perkecil 32 Misalnya Jika mau ditambah garis bawah Di bawah head lain Silahkan buat sebuah bentuk rectangle Caranya klik pada tab insert Pilih pada menu shapes Pilih rectangle rounded corner yang ini Buat disini Lebarnya samakan dengan lebar teks ini Kira-kira seperti ini Kemudian ketumpulan sudutnya maksimalkan Seperti ini Hilangkan garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Kemudian tingginya silahkan diperkecil Sampai sekecil mungkin Ubah di bagian group size disini untuk tingginya Misalnya 0,1 Warnanya ganti dengan biru muda Klik pada shape fill Pilih warna biru yang ini Baru kita tempatkan Garis ini di bawah headline Itu jika mau diberi garis Untuk membuat teks-teks yang lainnya Tinggal di copy paste dari teks yang sudah ada Kita copy ke atas kesini Kita tebalkan Kemudian Kalau mau memasukkan logo Silahkan masukkan Misalnya kita masukkan logonya Di bawah laporan disini Silahkan buat dulu sebuah lingkaran Klik pada tab insert Pilih pada menu shapes Pilih oval Kita buat disini sebuah lingkaran Untuk diisi dengan logo Untuk mendapatkan lingkaran Yang benar-benar bulat sempurna Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Lalu di drag seperti ini Kita tempatkan disini misalnya Hilangkan garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Kemudian lingkaran ini isi dengan logo Klik lingkarannya Pada bagian jendela format shape disini Pilih picture or texture fill Silahkan klik pada tombol insert Atau tombol file disini Silahkan cari logo yang mau dimasukkan Misalnya faktor menggunakan logo yang ini Klik logonya Klik tombol insert Nah logonya masuk Silahkan diatur di bagian Child picture as texture disini Kita buat jadi 0 semua Oke seperti itu jadinya Barulah Di bawahnya ini Kita buat text untuk nama perusahaan Atau nama organisasi Atau nama sekolah Dan lain-lain Sesuai dengan tujuan pembuatan cover ini Caranya tinggal di copy paste Dari text yang sudah ada Klik text tambahan Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Lalu drag ke bawah Silahkan ubah ukuran warna dan jenis fontnya Oke seperti ini Kita lihat preview nya Nah ini desain cover kita Sekarang bagaimana cara memindahkan desain cover ini Ke microsoft word Sebelum dipindahkan silahkan simpan dulu Klik pada tab file Pilih shape as Pilih folder penyimpanan Silahkan beri nama file Klik tombol shape Oke sekarang kita pindahkan ke word Karena dokumen kita berada di word Sebelum dipindahkan kita grupkan dulu Untuk memudahkan Caranya tinggal tekan tombol control dan huruf A pada keyboard Nah semua elemen pada desain cover ini terseleksi Silahkan grupkan Tinggal tekan tombol control dan huruf G pada keyboard Atau boleh juga Klik Pada tab format Pilih pada menu group Pilih group Nah sekarang menjadi group Silahkan di copy Klik pada tab home Pilih copy Atau boleh juga control C pada keyboard Setelah itu kita pindah ke word Sini misalnya kita buat Dokumen baru Klik new document Silahkan tentukan ukuran kertasnya Kita tadi menggunakan ukuran kertas A4 Caranya tinggal klik pada tab layout Pilih pada menu size Silahkan pilih ukuran A4 Yang ini Klik disini Oke Setelah itu Agar nanti pada halaman kedua ketiganya Kita bisa memasukkan teks dengan gampang Silahkan enter dulu Sampai kursor pindah ke halaman kedua Seperti ini Lalu kembalikan kursor ke halaman pertama Tekan tombol control dan tombol home pada keyboard Baru di halaman pertama ini Jika desain cover kita mau disimpan di halaman pertama Klik tombol paste Klik pada tab home Klik menu paste Nah desain cover kita masuk Tinggal diatur posisinya Dorong seperti ini Sampai pas Bagian atas dan bagian kirinya Oke Nah sekarang desain cover kita sudah berada di Microsoft Word Jika mau dicetak Lebih mudah dan lebih gampang Kita lihat Print preview nya Nah ini Desain cover kita Jika dicetak Kalau teman-teman Mencetaknya di printer rumahan biasa Printer standar rumahan Bukan printer percetakan Pasti selalu akan menyesakan bagian Sisi yang kosong seperti ini Solusinya Supaya desain cover kita nanti Full page ukuran A4 Pada saat print Gunakan kertas ukuran legal Kemudian Klik pada printer properties Pilih Pada menu more option Nah disini dokumen size nya Yaitu desain cover nya Berada di kertas A4 Untuk mencetaknya gunakan kertas legal Atau folio Jadi pada bagian output specs disini Silahkan pilih Legal Yang ini Oke Klik oke Silahkan tekan tombol print Nanti hasil cetaknya Sama akan menyesakan bagian pinggir yang kosong Namun Namun di atas kertas legal Jadi ketika bagian kosongnya ini dipotong Digunting Maka yang tersisa setelah dipotong Kurang lebih sama dengan ukuran A4 Itu triknya Jika ingin mencetak A4 Menjadi full page Oke Demikian tutorial bagaimana cara membuat cover Untuk keperluan dokumen word Tetapi mendesainnya di powerpoint Agar lebih mudah Semoga tutorial ini bermanfaat Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan Jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan ikon loncengnya digetarkan Selalu popular faktor mengucapkan banyak terima kasih Pada rekan-rekan semua yang selama ini selalu men-support channel pakar tutorial Hei, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton